Rekaman video personel TNI menendang supporter Arema FC ketika suasana ricuh mendapatkan reaksi dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pada video itu terlihat seorang anggota TNI menendang supporter sepak bola sambil melayang di udara. Korban yang terlihat masih muda itu yang awalnya berdiri langsung tersungkur. Tindakan ini terekam di tengah-tengah kondisi kericuhan supporter sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya pada Sabtu-Tanggal 1 Oktober tahun 2022 kemarin. Dilansir dari Tribun Medan.com, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan tentara yang melakukan tendangan kungfu ke supporter Arema FC akan ditindak secara pidana. Yang viral itu sangat jelas, tindakan di luar kewenangan, kalau KUHP Pasal 126 sudah kena, ucap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam wawancaranya dengan jurnalis Kompas TV Ihsan Wangga, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Dalam keterangannya, Jenderal Andika memastikan tidak akan mengarahkan kasus tentara lakukan tendangan ala kungfu ke supporter sebagai pelanggaran disiplin. Bagi Jenderal Andika, tindakan tentara yang melakukan tendangan kungfu ke supporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan sudah berlebihan. Bahkan, Jenderal Andika siap menindak tegas tentara-tentara lain yang jelas-jelas melakukan kekerasan atau tindakan di luar kewenangan. Karena itu sudah berlebih. Karena itu apabila ada video-video lain, yang beredar ada beberapa 2-3 versi. Tapi kalau ada video lain yang memperlihatkan secara clear kita akan bisa menindak lanjuti sebanyak mungkin, kata dia menegaskan. Karena tidak boleh terjadi lagi dan bukan tugas mereka untuk melakukan, terlihat di video. Apalagi, sambung Jenderal Andika, tentara yang melakukan tendangan kungfu kepada supporter Arema FC bukan karena membela diri apalagi merespons serangan. Kalau yang dilihat viral kemarin kan bukan mempertahankan diri atau misalnya itu termasuk bagi saya ketindak pidana, orang lagi tidak berhadapan tapi diserang, kata Jenderal Andika. Jenderal Andika berjanji akan menuntaskan perihal tentara yang melakukan tendangan kungfu ke supporter Arema FC hingga besok sore. Kami tuntaskan sampai besok sore, kita janji esok sore sambil nunggu apabila ada video lain dikirim ke kami. Siapa tahu ada penonton yang saat itu ambil video bisa menjadi bahan melengkapi investigasi dan proses hukum, tegas Jenderal Andika. Ke Puspen boleh, ke saya langsung boleh. Rekan media tahu, ini bukan etik tapi kepidana. Kita lihat pasalnya, tiap pasal ada ancaman hukuman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!